Seorang pria berinisial A 30 tahun warga menjelaban Sukaharjo, meruda paksa seorang remaja berinisial AZ 12 tahun. Persiwa itu terjadi di sebuah penginapan di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sepulangnya dari Tawangmangu, pelaku masih memaksa AZ untuk mencari hotel demi melampiaskan nafsu bejatnya. A diketahui bekerja sebagai seorang buruh. Hal itu terungkap saat gelar perkara di Mapolres Karanganyar pada selasa 19 Januari 2021. Kasat reskrim Polres Karanganyar, AKP Tegar Satrio Wicaksono mengatakan setelah dari Tawangmangu, pelaku masih merasa tak puas dan memaksa AZ untuk mencari sebuah hotel. Dikutip dari tribun solo.com Rabu 20 Januari 2021, untuk melancarkan aksinya bocah tersebut diiming-imingi uang 1 juta rupiah. Kejadian itu terbongkar saat orang tua curiga lantaran AZ meninggalkan rumah di Kecamatan Menjolaban, Kabupaten Sukoharjo pada Minggu 27 Desember 2020. Tetapi sampai di rumah pada Senin 28 Desember 2020, AZ pulang ke rumah dalam kondisi linglung. Setelah ditelusuri, akhirnya korban mengaku telah disetubuhi oleh A dan orang tua korban langsung membuat laporan ke polisi. Tegar menerangkan peristiwa yang dialami AZ terjadi pada Minggu 27 Desember 2020 di sebuah penginapan di Tawangmangu. Peristiwa itu berawal dari AZ yang diperkenalkan dengan A melalui perantara AW, 15 tahun yang merupakan teman dari tersangka. Saat itu, A sedang mencari orang yang bisa diajak hubungan suami istri. Kemudian AW yang juga kenal dengan korban menyampaikan niat pelaku, serta menyampaikan juga bahwa pelaku menyanggupi dan bahkan menjanjikan 1 juta rupiah sebagai imbalan. Namun uang tersebut tak diberikan, malah A mengunggah status di laman Facebooknya dengan kata-kata tak pantas sambil memasang foto AZ. Kini pelaku telah ditangkap dan sejumlah barang bukti diamankan berupa pakaian korban dan ponsel yang digunakan saat transaksi. Kini pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Kini pelaku dengan kondisial A bersama saya, dia menjanjikan uang sebesar 1 juta rupiah untuk ditunggui korban dengan pucuk ralunya sehingga korban mau disetunggui. Jadi disetungguinya 2 kali di kawasan Taomangu. Kemudian uang belum diberikan, korban yang terpulang. Saat pulang korban pasal lingkung sedih ditanya orang tuanya, lalu kenapa? Dan mereka menceritakan bahwa setelah kemaluannya dipegang dan disetupi oleh orang yang disiapkan. Ini kita amankan dan kita cerat dengan pasal undang-undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Si orang korban disini kemana? Dia orang korban Mas Karjo, umur masih 12 tahun. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!